Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan kisah pada zaman Nabi Sulaiman Ada seekor ulat yang hidup di dalam batu Kemudian datang seekor semut untuk membawa makanan setiap hari kepada ulat itu Sebelum kita bahas cerita ini jangan lupa dukung terus channel ini Supaya kita mengerti tentang kisah inspirasi islami dari zaman dulu sampai sekarang Dengan cara like, komen, dan subscribe Suatu hari Rasulullah bersagda bahwa malaikat pernah bercerita kepada beliau tentang kisah di zaman Nabi Sulaiman Ketika Nabi Sulaiman usai melakukan salat di tepi laut Beliau melihat seekor semut yang sedang berjalan menuju ke arah laut sambil mulutnya menggigit satu lembar daun Sesampainya di tepi laut si semut berteriak sekeras-kerasnya seolah-olah ada yang dia panggil dari dalam laut Tak lama setelah terdengar teriakan muncullah seekor katak ke permukaan air Lalu menggendong semut tersebut serta dibawanya menyelam menuju ke dasar laut Beberapa saat kemudian si semut muncul kembali ke permukaan air Tapi kali ini ia tidak membawa apapun Melihat kejadian itu Nabi Sulaiman Memanggilnya dan menanyakan apa yang telah dilihatnya tadi Wahai semut, tolong ceritakan kepadaku apa yang baru saja kau lakukan Si semut menjawab Ya Nabi, sesungguhnya di dasar laut ini ada sebuah batu besar berwarna hitam Di dalam batu itu hiduplah seekor ulat yang urusan rizkinya ditugaskan oleh Allah kepadaku Maka setiap hari tugasku mengirimkan makanan kepadanya dua kali Yaitu sesuai dengan ketetapan yang telah ditulis olehnya Untuk kepentingan tersebut Lalu Allah menciptakan malaikat di dalam laut ini yang menyerupai seekor katak Yang tugasnya membawaku menyelam ke dasar laut Setibanya di sana aku ditinggalkan di atas batu itu Kemudian batu tersebut terbuka dan muncullah dari dalamnya seekor ulat Serta menerima makanan yang telah aku bawakan Lalu si semut melanjutkan jawabannya Setelah selesai tugasku memberinya makan Katak tadi menjemputku dan kemudian membawaku ke permukaan air kembali Begitulah setiap harinya yang aku kerjakan sebagai pengabdian hamba Allah Dan perlu diketahui bahwa setiap kali ulat itu memakan rizki tersebut Dia selalu berkata mahasuci Allah yang telah menciptakan aku dan menempatkan aku di dasar lautan Tetapi ia tidak pernah lupa akan rizkiku Adakah ia akan melupakan umat Muhammad dengan segala rahmatnya Kesimpulan dari cerita tentang ulat yang hidup di dalam batu dapat menjadi representasi tentang pentingnya kerjasama dan ketergantungan antar individu atau spesies dalam alam Meskipun ulat dan semut berbeda jenis Mereka bekerja sama untuk saling membantu Menyoroti pentingnya solidaritas dalam kehidupan Cukup sekian dari singkat cerita ini Apa yang kami bahas semoga dapat manfaat bagi kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya